Tribunur sebakal Jalan Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar menyerukan politik damai agar Pilkade Lumajang 2024 berjalan dengan harmonis. Padahal Indah juga mengingatkan semua calon yang akan berkompetisi di Pilkade Lumajang merupakan sosok terbaik bagi kemajuan Kabupaten Lumajang. Dirinya terus berpesan kepada seluruh masyarakat Lumajang agar menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan Vesta Demokrasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim Timur. Erwin Wijaksono, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya, terima kasih Rekan Abdullah di studio. Seluruh masyarakat, Jalan Bupati Lumajang 2024, bagal calon Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar, bertemu dengan para pengasuh kondusivitas tren, dan juga 35 orang yang ini merupakan KIAI, jadi masih penumpulan tren yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan para KIAI disambut oleh bakal calon Bupati Lumajang di kediamannya, dengan membuat beberapa kelihatan seperti Saratehan dan juga memanjatkan doa untuk berharap agar Bilkada Lumajang berjalan ramai begitu. Kita menjelaskan bahwa ketika Bilkada berlangsung, dirinya berharap semua masyarakat Lumajang agar dapat menjaga intensi agar tetap harmonis, dan juga turut menjaga adanya disinformasi-informasi yang dapat memantik tumbuh politik di Kabupaten Lumajang. Dia menerangkan bahwa semua calon yang akan berlaga di Bilkada Lumajang merupakan sosok yang baik, sehingga masyarakat hanya perlu menyalurkan aspirasinya tanpa harus dibumbuhi dengan konflik-konflik yang menurutnya tidak produktif. Dia pun mengajak para relawan dan simpatisannya untuk membantu kelancaran perasaan Bilkada, dan bersama dengan para KIAI untuk berdoa, dan menjadikan Bilkada Lumajang tetap harmonis. Sementara itu, Indah juga menyampaikan bahwa ia akan mendorong kemajuan pesantren untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Lumajang ketika ia menjadi bupati Lumajang. Begitu rekan Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!